Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas tren yang lagi hot sekarang yaitu instruksi Presiden Jokowi supaya memviralkan penggunaan mobil listrik, kendaraan listrik kita lihat siapa emiten-emiten yang berada di bidang yang terkait dengan bidang mobil listrik, kendaraan listrik yaitu Indi, NFCX, Wika, Toba, dan Slis, Gotohwada kita akan lihat nilai wajarnya dengan menggunakan analisanya Binyamin Graham lewat bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang ada di bursa Sobat Easy Stock bisa download aplikasi di Google Play Store nanti akan terlihat di aplikasi itu berbandingan antara nilai wajar dengan harga pasarnya oke, kalau Anda masuk ke Easy Stock, Anda ketemu ini oke, kita lihat pertama Indi ya udah sering kita bahas, Indi memang punya potensi, bagus ini ini laporan keuangan terakhir Anda bisa cek lagi video kami yang sebelumnya apalagi nih sekarang NFCX kita lihat MN NFCX 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 pantas gak kita beli terlalu mahal harganya itu harga sekarang aja Rp12.300 ini NFCX 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 yang bagus tuh harganya malah di bawah Rp3.000 kan, di bawah Rp3.000 coba kita lihat valuationnya apa financial ratio return on equitynya kecil half years itu cuma 3% kurang jadi full year cuma 9% di bawah benchmark profit marginnya terlalu kecil gak sampai 1% jadi gak produktif ini dia tuh kuatnya cuma di neraca aja neracanya luar biasa kuatnya nih 1,4 triliun utangnya cuma 130 miliar buat apa dia taruh duit disini kalau gak produktif karena dia cuma bisa memproduksi keuntungan 1% aja menghasilkan gak sampai 1% oke, gak menarik ini saham ini Wika sampai UMN ya saham Wijaya Karya kita lihat gak bisa dianalisa nih kebanyakan utang nih kita lihat ya karena asetnya 2,26 triliun 27 lah nutup utang jangka pendek aja dia udah divisit sekitar 8 triliun belum ditambah utang jangka panjang 18 sedangkan free cash flownya dia divisit dan gak bisa dianalisa nih Wika kita skip aja toba kita lihat toba masih ada upside 11% ya upside growthnya dia 5% wajar tapi dia oh ini sorry ini gak ini udah yang udah yang terupdate ya ternyata yang terupdate itu ada upside sekitar berapa tuh sekitar 600-an ya 600 perak berarti hampir 2 kali lipat tetapi downsidenya bisa turunnya drastis karena kita lihat disini dia punya net current aset bisa nutup utang jangka pendek ada surplus working capital disitu sekitar 1,3 triliun ya tapi dia gak bisa nutup utang jangka panjang yang 5,3 triliun berarti ada divisit 4 triliun tentu nah free cash flow nya sendiri juga turun dari net income 1,4 triliun free cash flow nya cuma 800 miliar karena apa karena di back end ini ini capital yang terlalu besar itu cuma 20 miliaran tetapi ada faktor-faktor pendapatan dan biaya non operasional dari afiliasi dari luar emiten yang masuk kesini itu sebagai rekayasa atau financial engineering disitu window dressing kalau kita lihat financial ratio ini 12-13% bagus ya jadi full year nya 26% profit margin nya juga di atas benchmark cuma equity nya udah di zona merah booking capital juga bagus ya ini sebetulnya saham ini lebih baik jangan dipasang jangka panjang ini main pendek nih dan ini juga ekstrim sekali pergerakan harga dari 500 naik 1900 turun lagi ke 800 sangat ekstrim kita lihat obas selis kita lihat selis selis ini lagi naik ini itu betul saham ini lihat kan naik ya naiknya tajam sekali kita lihat nilai wajar selis gimana selis masih ada upside itu 10% sampai 27% nasi bagus ini masih bisa kesempatan kalau mau masuk disini meskipun lumayan ini tadi lagi naik naiknya oke kita lihat financial ratio return on equity 7% full year nya berarti 14% di atas rata-rata atau benchmark di atas benchmark debt to equity nya di bawah 1 bagus profit margin nya gak terlalu bagus karena gak nyampe 10% benchmark nya booking capital juga bagus ya ini bisa dimainkan dalam jangka yang bukan jangka panjang lah tapi tetap bisa menghasilkan habis itu goto goto kita lihat dulu lah goto 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 nah ini agak lama nih kita klik sebentar keluar dulu kita klik lagi goto agak lama nih kita lihat pergerakannya goto lagi turun tajam sekali dari 400 ke 230 sangat tajam goto ini goto negatif semua apa yang terjadi laporan keuangan terakhir net income net loss 28 triliun free cash flow nya ya otomatis dia cuma kuat di neraca neracanya itu 38 triliun sedangkan hutangnya cuma 15 koma 7 triliun jadi ada selisih yang cukup dalam tapi dia gak produktif orang net loss ya goto tidak bisa masukkan di apa dibahas oleh analisa fundamental oke para sobat easy stock kita jumpa lagi di video berikutnya